Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Agar gelar karya P5 hari ini Berjalan dengan lancar Mari kita buka acara siap hari ini Dengan bacaan basmalat bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hadirin di persilakan duduk kembali Menginjam acara berikutnya adalah sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 25 Semarang Bapak Dr. Raja dan aku semuanya yang bisa cintai bisa banggakan bersyukur kepada Allah pada kesempatan di siang hari ini kita dimampukan dengan Allah untuk bisa menggelar hasil karya kalian semuanya yaitu dengan tema kemerasaan dengan sub-tema batik seluruh ikan karena aku perlu pengen perhami mengapa di kurikulung ini ada P5 kenapa disana dalam P5 ini ada belajar sepanjang hayat sehingga apa yang anda pelajari disini bersama kakak ibu guru bersama prasilitator ini akan bisa anda manfaatkan sepanjang hayat sesuai yang ada di kurikulung mudah-mudahan dengan hasil ini ini sebagai presiden baik langkah ke depan untuk penduduk kalian sehingga ke depan nanti kalian bisa hidup di diri sendiri tidak hanya kecil yang seperti ini harapan kami sebagai orang tua nanti bisa menjadi pengusahaan amin 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 itu kemudian tak kalah pentingnya bahwa ini menunjukkan bahwa kita ini pelajar yang Pancasilais cinta negeri karena disini dengan profil pelajar Pancasila yang ujung-ujungnya nanti seperti di dalam saya lagu tadi bahwa nanti kita akan menuju Indonesia dan dari sekian tahun ini kita persiapkan sekian lama sekian waktu anda mempersiapkan seperti ini nanti kalian sebagai pelaku sejarah di Indonesia emas untuk itu SMB 25 Semarang ini bersama Bapak Ibu Guru disini ya ini adalah mempersiapkan kalian semuanya nanti akan menyongsong kalian sebagai pelaku sejarah menyongsong Indonesia emas nah sekali lagi terima kasih untuk semuanya selamat kembali sehingga hari ini bisa mengaksikan pakarnya yang luar biasa itu saya dengan penuh masih selamat berburu 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 terima kasih terima kasih kepada Bapak Bapak yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Usara dan Bapak Ibu Fasilitator karena telah menyediakan waktunya untuk bisa hadir di acara kami dan kami mohon maaf dalam penyelenggara masih banyak kekurangan dan banyak sekali yang perlu dibenahi semoga kedepannya acara yang kita gulang bisa berjalan lebih kering dari tahun ini kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim penyelenggaraan perusahaan karena sudah membantu untuk kegiatan kali ini dari awal sampai puncaknya pun juga hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta didik yang sudah belajar belajar dari awal terkait batuk sumbutan dari mulai teori sampai yang tidak praktekkan dan akhirnya beragamnya sebetulnya besar halapan kami dari BIN P5 semoga ke depan acara BIN P5 khususnya batuk sumbutan berjalan lebih meriah berjalan lebih hebat lagi dari tahun ini dan anak-anak juga lebih entusias untuk mengikuti kegiatan BIN P5 dan semoga juga ini menjadi bekal kalian untuk di masa depan siapa tahu ke depan bisa menjadi pengusaha batuk yang terkenal sampai kita nasib dan itu yang bisa saya sampaikan waktu tidak ada tutup kata yang kurang berkenan sekali mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sepertinya tidak lengkap rasanya sebuah acara jika tidak ada doa di dalamnya oleh karena itu kepada Ibu Aprilia Triakon saya SPG waktu dan tepat kami bersilakan untuk memimpin doa selamat menikmati orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam anak-anak kita hari setengah untuk berguna terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah yang mahal pengasih lagi mahal penyayang dengan segala kehengeran hati kami memancarkan rasa kuci syukur anak-anak ini atas segala hikmat dan rahmat yang tak ikau berikan kepada kami ya Allah yang mahal pengasih pada hari ini kami berkumpul untuk paksanakan dengan karya P5 SMP negeri 25 Semarang anak-anak kami kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi hambatan dan cobaan bentangkanlah jalan kemudahan serta jadikanlah kegiatan P5 ini sebagai salah satu upaya membangun pelajar SMP negeri 25 Semarang yang beriman kepada Tuhan yang maha esat berkarakter mulia dan berprestasi ukur ya Allah yang mahal pengasih berilah kekuatan kepada kami serta betulah kami kejalanan yang engkau ribam agar kami mampu menjadi besar yang cerdas agaris nasionalis bisiklik humanis dan inovatif ya Allah yang mahal pemersatu satukanlah hati kami padukanlah langkah kami serta kobarkanlah semangat kami dalam mencapai keberhasilan tujuan kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila ini biar Allah yang mahal pengampun ampunilah semua dosa kami dosa-dosa ibu bapak kami guru-guru kami dan para penimpin dan pertamu untuk kami ya Allah yang mahal pengabul doa semoga engkau mengabulkan doa harapan dan permintaan kami wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh acara berikutnya acara berikutnya adalah sekilas pemaparan materi tentang batik celup ikat oleh teman kita sendiri dari kelas 7D dan 7G yaitu Faustina Amel Parliani dan Putri Dilia Permata Anjalu kita beri uplog untuk teman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 diperas. Selanjutnya langkah keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan yang dilakukan setelah diperas. Pewarnaan bisa dilakukan sesuai membentuk motif yang sudah dibuat. Warnanya bisa sesuka hati kalian. Yang penting cantik dan rapi. Yang kelima adalah perasapan warna. Perasapan warna dilakukan dengan cara memasukkan kain atau putkaos ke dalam plastik dan didiamkan selama dua hari. Pastikan tidak ada angin atau penuh darah yang masuk ke dalam plastik atau kerasek itu. Didiamkan selama dua hari dan jangan terkena sinar matahari alias harus diperlukan yang tertutup dan yang tidak terlalu lembar. Yang keenam adalah pencucian atau pembilasan. Pencucian atau pembilasan dilakukan setelah kita sudah mendiamkan selama dua hari. Pencucian atau pembilasan harus dilakukan tapi dari sumbuka ikatan dengan ikatannya dulu. Ikatan dibuka dengan cara diguling. Pencucian atau pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa pewarna yang masih ada di dalam kaos tersebut. Yang ketujuh ada penjemuran. Penjemuran dilakukan setelah pewarna-pewarna tersebut sudah tidak benar hilang dan penjemuran tidak diperbolehkan untuk dijemur terkena sinar matahari. Karena jika terkena sinar matahari secara langsung akan menyebabkan warnanya cepat mudah. Sekian dari presentasi dari kami wassalamuala eh maaf salah jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkatnya terima kasih kepada Mbak Dilia dan Mbak Faustina Gimana sudah pada memperhatikan ya kemarin dan gue harap kalian sudah jelas karena setelah kegiatan ini tepatnya besok kita akan melakukan refleksi dan evaluasi Baik menginjak ke acara yang kita tunggu-tunggu ya gue mau tes suara dulu kepada peserta fashion show Gimana peserta fashion show dari kelas 7A sampai 7H sudah siap? Ya Sudah siap supporternya supporter fashion show dari kelas 7A sampai 7H sudah siap? selamat menikmati 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 selamat menikmati